Intro Dalam rangka menginterprestasikan semangat Nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Nawacita tersebut tertuang dalam istilah membangun 3T yaitu di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah memperkuat kualitas dan konten penyiaran nasional di wilayah 3T Berdasarkan hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar workshop penyiaran perbatasan dengan tema evaluasi penyiaran digital di daerah perbatasan dan rencana untuk replikasi Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Yulian Dredarwis mengatakan workshop ini salah satu upaya KPI untuk memfilter siaran asing yang masuk ke wilayah Indonesia KPI juga terus mendorong semua pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang mengakomodir siaran TV Indonesia di wilayah perbatasan menggunakan teknologi digital agar tak tertinggal dari negara tetangga Program workshop perbatasan ini adalah salah satu cara KPI untuk memimplementasikan semangat dari Nawacita tentang 3T Kita lihat bahwa perbatasan ini banyak luberan asing Luberan asing televisi di mana-mana dan cara mengelawannya adalah mengulang harus kita memperkuat dalam negeri kita Nah dengan adanya konsolidasi semua lembaga penyiaran pada hari ini di Matam kita bikin kebijakan bagaimana semua TV yang diperbatasan itu kita perkuat dengan switch off digital kemudian mereka bisa menyiarkan secara maksimal dengan memakai hub dari infrastruktur TVRI Hingga tanggal 21 September 2018 penetrasi TV digital terhadap populasi di Indonesia baru mencapai 50% Angka tersebut cukup jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang sudah mencapai angka 100% Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan